Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingka Putri bisa mendengar suara saya, Ingka Putri? Bisa Pak Oke saya ulang ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Berkat rahmat dan topiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan kedua Di semester jenap Kalau Nuriani Nurdin bisa dengar suara saya? Bisa Pak Oke Nah di pertemuan ketiga ini Kita akan membahas dua kegiatan Yaitu menjelaskan syarat terjadinya atau tercapainya suatu negosiasi Di mana di dalam negosiasi itu harus ada persetujuan dan kesepakatan Minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari negosiasi Nah untuk di buku itu Tidak dijelaskan syarat tercapainya persetujuan untuk negosiasi Dalam kesepakatan Tapi saya sudah share di classroom Bisa dilihat di classroom Perlihatkan dulu classroomnya Di sini ada materi juga sudah saya simpan ya Tadi saya kirim jam 7.30 Nah syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan Itu Yang pertama Dilakukan dengan Sangtun Sopan dan Santun Bagaimana maksudnya Ya saya kira Sudah tahu apa itu santun Apa itu sopan Dari SD Atau mungkin dari teman kanak-kanak Kita diajarkan Selalu bersikap Sopan dan Santun Ya Namanya kesepakatan Kapan kita mengajukannya Tidak dengan sopan Tidak dengan santun Tidak dengan santun Saya harap kedatangannya ya Nanti sepulang sekolah Di Gasebo Sampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun Kemudian Kemudian Tidak ada tekanan atau paksaan Ya Tekanan yang bagaimana Siapa Misalnya tadi itu yang ulang tahun Siapa yang tidak hadir Nahjeko Awas kalau tidak hadir Di ulang tahun saya Ya Itu namanya ada tekanan Atau Paksaan Saling menguntungkan Ya artinya Kalau sudah dipanggil secara Santun Ya kasihan Yang ulang tahun sudah bayar mahat Di Gasebo Tidak bisakah saya Tidak bisakah saya hadir Bukuskan saja Ya Saling menguntungkan Mungkin Kalau persediaan banyak Ya mungkin bisalah Kesepakatannya bersifat praktis Ya bisa diterapkan Maksudnya Apa yang kita ajukan dalam negosiasi itu Bisa dilakukan oleh Lawan Bicara kita Atau orang yang akan diajak Ber Negosiasi Ya contohnya tadi Kalau datang nanti ke Gasebo Minimal makan Lima piring Wah Ayo jangan misalnya pergi deh Tidak bisakah saya makan lima piring Satu piring saja Nasi Nah itu maksudnya Kesepakatan bersifat praktis Bisa diterapkan Nah itulah tadi Syarat Tercapainya Persetujuan Atau Kesepakatan Kita cek Contohnya Ya Ya kemarin ini Kita sudah Pertama yang pertama Ini sudah kita bahas Yang paling gampang itu Yang penjual dan pembeli Nah ini contohnya Kita analisis dulu ya Untuk melihat Suatu Negosiasi Bisa berhasil Atau tidak Sebaiknya kita Analisis Nanti jika ada wacana yang kamu dapat Nah ini tadi syaratnya Ini analisis ya bukan analisis Contoh analisis pada dialog pedagang dan pembeli Apakah dilakukan dengan santun? Jawabannya ya Seperti tadi ini Apakah tidak ada tekanan atau paksaan? Betul Tidak ada paksaan Apakah saling menguntungkan? Ya Pembeli Mendapatkan harga yang lebih murah Keuntungannya sedangkan penjual Ya Dagangannya Laku Kesepakatan Bersifat praktis Bisa diterapkan Ya Penjual dan pembeli Sama-sama menerima persyaratan yang Diajukan Persyaratannya Pembeli Adalah Harga Lebih Murah atau dikurangi Oke Diterima oleh penjual Tapi penjual Juga ada syaratnya Pengajuannya Ya Boleh Tapi jangan ambil yang Besar-besar Itu maksudnya Bisa diterapkan Dan Disepakati Jadi kalau bingung nanti Apakah kesepakatan ini terjadi Atau tidak Ya lakukan saja analisis Apakah dilakukan dengan santun Tidak ada tekanan Apakah bisa dilakukan Bisa diterapkan Nah sekarang Untuk negosiasi Itu negosiasi Dibagi atas Tiga Ya Kalau di buku mungkin tidak ada Ada negosiasi Pemecahan Komplik Ada negosiasi Kerjasama Ada negosiasi Penjual dan Pembeli Yang sudah kita Praktikan Adalah negosiasi Penjual Dan Pembeli Nah Coba lihat Yang HP Baru Masuk kategori Apa Apakah negosiasinya Masuk pemecahan Komplik Atau negosiasinya Kerjasama Kerjasama Mari kita lihat Strukturnya dulu Nah Struktur utama Teks negosiasi itu Ada pembuka Ada isi Dan penutup Itu Ya Struktur utamanya Pembuka Pembuka Isi Penutup Dimana Membedakannya nanti Itu di Isinya Kalau pembuka Kapan ada salam Diawali Salam Kemudian Ada narasi awal Dicerita Itu masuk dalam Kategori Pembuka Salam ada dua Kalau disimpan Salamnya di Awal Berarti itu adalah Salam pembuka Kalau salamnya di Akhir Berarti dia masuk Kedalam Bagian Pembuka Yang membedakan nanti Adalah Isi Nah Kalau pemecahan Komplik Terbagi dua Bagian Ada penyampaian Materi Yaitu bagian Yang menyangkut Pertanyaan Atau Pembertahuan Kemudian Ada Tawar Menawarnya Nah Untuk HP baru Itu Masuk Kedalam Kategori Pemecahan Komplik Yang Rani itu Mau dibelikan HP Apa penyampaian Materinya Ya Rani Menyampaikan Kepada Orang Ayahnya Bahwa Saat ini Rani Membutuhkan HP Apa alasannya Ya Karena Sudah ada Guru Mengirim Tugas Menggunakan Blog Atau Menggunakan Media sosial Alasan yang Kedua Adalah Rani Bisa mencari Materi Internet Nah Kemudian Ini ada Permasalahan Yang Anda Dinegosiasikan Tawar Menawarlah Antara Rani Dengan Ayahnya Ya Ayahnya Menawarkan Kamu tidak usah Dibelikan HP Karena di rumah Sudah ada Telepon Rumah Ya Jadi HP baru Rani itu Masuk kategori Pemecahan Komplik Ada Penyampaian Materi Ada Tawar Menawar Tawar Menawar Antara Rani Dengan Orang Tuhanya Oke Saya belikan HP Tapi Syaratnya Kamu harus Menggunakan HP tersebut Dengan Hal-hal Yang Positif Rani Menyetujuinya Oke Ada Kalau ada Salamnya Di bagian Negosiasi Itu ya Berarti dia masuk Dalam Bagian Penutup Nah Ini contoh Ini ada contoh Teks negosiasi Dalam Bentuk Pemecahan Komplik Oke Saya butuh Wakil Satu siswa Dan saya Wak Kasek Wakil Kepala sekolah Bagian Kesiswaan Saya cek Dulu Ada Temi Bisa dengar Suara saya Temi Oke Temi Bertindak Sebagai Siswa Wakil Siswa Saya Sebagai Wakasek Wakil Kepala sekolah Kesiswaan Oke Saya bacakan Dulu Pembukaannya Para Siswa Hebu Karena Mendengar Pengumuman Bahwa Uang Iuran PHBN Perayaan Hari Besar Nasional Sebesar Rp100.000 Persiswa Salah Seorang Siswa Yang Bernama Dimas Memberikan Diri Untuk Menghadap Yang Dimasuk Disini Adalah Temi Memberikan Diri Menghadap Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Prihal Siswa Yang Tidak Setuju Dengan Nominal PHBN Tersebut Silahkan Temi Selamat Pagi Pak Selamat Pagi Silahkan Duduk Terima Kasih Pak Ada Apa Ini Sepertinya Ada Hal Yang Penting Iya Pak Ini Mengenai Luran PHBN Jadi Ini Adalah Bagian Pembukaan Sekarang Kita Pindah Ke Bagian PC Ada Apa Dengan Iuran PHBN Kami Kami Merasa Keberatan Pak Dengan Urusan Sebesar 100 Ribu Kami Ingin Meminta Keringanan Biaya Pak Terjadi Pengajuan Begini Dimas Begini Timi Begini Dimas Dari Pihak Guru Kepala Sekolah Dan Jajarannya Sudah Merapatkan Hal Ini Jadi Sepertinya Tidak Mungkin Untuk Diturunkan Apa Benar Benar Tidak Bisa Turun Pak Kasian Teman Temannya Mempunyai Adik Yang Berada Di Bangku Simpi Dan Isti Orang Tua Mereka Harus Bekerja Lebih Keras Untuk Memenuhi Kebetuhan Anak Anak PHBN Kami Harap Kuran Dapat Diturunkan Menjadi 60 000 Maka Saya Lagi Kalau Kesiswaan Kalau 60 000 Kurang Dalam PHBN Kita Membutuhkan Dana Sekitar 80 Juta Dari Sekolah Dan Guru Sudah Terkumpul Uang Sebesar 21 Juta Maka 679 Siswa Akan Didapat 67 Juta 900 Jika Yuran 60 Nanti Hanya Didapat 40 740 Itu Kurang Sekali Dari Kebutuhan Sekolah Kita Mohon Diturunkan Pak Kami Akan Membantu Dalam Perbuatan Maskot Persiapan Persiapan Dan Lain Lain Yang Penting Yurannya Bisa Turun Baiklah Saya Akan Mengusulkan 75 Ribu Tapi Kamu Harus Mengkoordinasikan Teman-teman Untuk Membantu Persiapan Persiapan Sekolah Baik Pak Akan saya Lakukan Terima kasih Pak Selamat pagi Ya Sama-sama Selamat Pagi Jadi Disini Apa Pengajuannya Temi Tadi Ya 60 Ribu Ya Ditawar Oleh Wakil Wakil Kesiswaan Kalau 60 Ribu Itu Syaratnya Kita Tidak Bisa Diminta Lagi Penawaran Terakhir Adalah 75 Ribu Tapi Ada Syaratnya Lagi Temi Harus Membantu Mempersiapkan Pembuatan Maskot Yang Ini Nah Jadi Terjadi Tawar Menawar Dan Akhirnya Bisa 7W Kemudian Bagian Penutup Saya kira Gampang Baik Pak Saya akan Lakukan Kalau ada Terima kasih Selamat Pagi Nah Itu Bagian Penutup Jadi Intinya Struktur Teks Negosiasi Adalah Pembuka Isi Dan Penutup Yang Membedakan Nanti Adalah Isinya Nah Sekarang Kita Ke Struktur Teks Negosiasi Kerjasama Kerjasama Apa Nah Ini Juga Ada Pembuka Orientasi Nah Isinya Ada Pengajuan Penawaran Persetujuan Kemudian Diakhiri Dengan Penutup Cuma Di sini Pengajuan Penawaran Persetujuan Kalau Ini tadi Ada penyampaian materi Kemudian Langsung Tawar Menawar Itu Kalau Komplik Kalau Kalau Kerjasama Ya Ada Pengajuan Penawaran Persetujuan Dan Penutup Oke Ini Contohnya Pihak Bank Itu Selamat Siap Oh Begini Oh Berarti Pengusahanya Perempuan Saya Cari Yang Bisa Ingka Putri Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Oke Ingka Putri Bertindak Sebagai Pengusaha Sedangkan Pihak Bank Bagusnya Laki-laki Siapa Sarkasi Sarkasi Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Oke Sarkasi Bertindak Sebagai Pihak Bank Oke Silahkan Dimulai Selamat Siang Pak Silahkan Duduk Selamat Siang Selamat Siang Ya Terima Kasih Pengusaha Lalu Duduk Begini Bu Saya Mempunyai Usaha Furniture Saya Ingin Mengajukan Proposal Peminjaman Uang Bisa Saya Lihat Proposalnya Silahkan Bu Pihak Bank Membaca Dan Mempelajari Proposal Usaha Ini Sudah Turun Temurun Dari Kakek Saya Saya Berencana Memperluas Penjualan Sampai Luar Negeri Karena Sudah Ada Permintaan Dari Luar Negeri Begini Pak Untuk Proposal Ini Tidak Ada Masalah Cuma Untuk 800 Juta Kami Dari Pihak Bank Tidak Bisa Memenuhinya Pihak Bank Hanya Memenuhi Pihak Bank Hanya Sanggup Memenuhi 500 Juta Dengan Bunga 5% Tidak Bisa Tambah Bu Saya Yakin Usaha Ini Akan Sangat Sukses Mungkin Jika Tambah Sedikit Bisa Jika 700 Juta Bagaimana Bu Maaf Pak Kami Maksimal Hanya Mampu Menyediakan 650 Juta Baiklah Bu 650 Juta Tidak Apa-apa Bagaimana Pak Menunggu Sebentar Pengusaha Menunggu Beberapa Menit Ini Pak Wannya 650 Juta Dengan Bunga 5% Silahkan Dihitung Iya Mbak Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang Oke Jadi Kalau Dilihat Dari Strukturnya Pembuka Tadi Jelas Kemudian Ini Ada Pengajuan Pengajuan Pertama Dilekukan Oleh Pengusaha Kemudian Pengusaha Itu Minta 750 Juta Tapi Tapi Ditawar Atau Diajukan Kembali Hanya Bank Itu Hanya Mampu Oh Bank Bisanya Pengusaha Maunya 800 Juta Tapi Bank Hanya Mampu 500 Juta Kemudian Ditawar Lagi Bisa Dinaikkan 700 Juta Permintaan Pengusaha Maaf Diajukan 650 Juta Dan Akhirnya Pengajuan Terakhir Yang Sepak Cati Adalah 650 Juta Ini Diajukan Dengan Bahasa Yang Santun Dan Sopan Kalau Penutup Saya kira Jelas Nah Sekarang Kita Kestruktur Teks Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Saya kira Ini Sudah Kita Bacakan Kemarin Namun Yang Perlu Saya Jelaskan Strukturnya Ada Pembuka Sama Yang Menjadi Perbedaan Lagi Adalah Di Isi Di Sini Ada Permintaan Kemudian Dipenuhi Kemudian Ditawar Lagi Kemudian Disetujui Dan Akhirnya Terjadi Pembelian Penutup Nah Ini Yang Sudah Kita Bacakan Kemarin Orientasinya Berapa Harga Sekilo Mangga Ini Bang Ini Saya kira Sudah Di Sudah Kita Bacakan Kita Tinggal Simak Pembukaannya Ini Apa Pengajuannya Pembeli Boleh Kurang Dijawab 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 oleh Penjual Belum Boleh Barangnya Bagus Ditawarkan Barangnya Bagus Ini Bukan Karpitan Masak Di Pohon Pembeli Ada Permintaannya Pengajuannya Ya bang Tapi Harganya Boleh Kurang Kan Lagi Musim Bang 20.000 Saja Ditawar Kembali Dijanggapi Kembali Oleh Penjual Belum Boleh 28.000 Belum Boleh 28.000 Biar Saya Dapat Untung Disepakati Pembeli Tapi Ada Saatnya Pengajuannya Lagi Boleh Milih Sendiri Kan Bang Ditawar Lagi Asal Boleh Dipenuhi Tapi Jangan Pilih yang Besar Nanti Saya Bisa Rugi Terjadilah Persetujuan Bagian Penutupnya Baiklah Saya Ambil 3 Kilo Ya Pak Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Jadi Materi Kita Hari Ini Cuma Dua Poin Yaitu Syarat Terjadinya Negosiasi Kalau Bisa Dianalisis Dulu Seperti Saya Pak Mau bertanya Oke Silahkan Itu Yang Bagian Pengajuan Pak Selamanya Itu Yang Bagian Pembeli Atau Bisa Juga Penjual Sama-sama Mempunyai Kesepakatan Untuk Mengajukan Misalnya Tadi Pembeli Apa Pengajuannya Pembeli Bisa Kurang Ya Bisa Kurang Dijawab Dijawab oleh Penjual Boleh Kemudian Penjual Menawarkan Apa Tawarannya Silahkan Boleh Kurang Tapi Penawarannya Penjual Ya Yang Pilih Yang Kecil-kecil Bagus Pertanyaannya Artinya Pengajuan Dan Penawaran Boleh Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Hingga Mencapai Titik Temu Dan Terjadilah Kesepakatan Tergantung Dari Dialognya Ya Oke Ada Lagi Yang Mau Bertanya Alhamdulillah Banyak Yang Hadir Oke Kalau Tidak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Jawab Kalau Tidak Ada Kalau Diam Saya Tidak Tau Oke Saya Ulang Ada Yang Ini Bertanya Tadi Kan Sudah Ada Satu Orang Oke Tidak Ada Kalau Tidak Ada Silahkan Nyalakan Videonya Saya Yang penting Muncul Namanya Jadi Oke Saya Selain Kembali Untuk Hari Ini Kita Belajar Tentang Syarat Terjadinya Negosiasi Apa Syarat-syaratnya Sudah Sejelasin Tadi Kemudian Struktur Teks Negosiasi Negosiasi Itu Dibagi Tiga Ada Pemecahan Komplik Ada Kerjasama Ada Penjual Dan Pembeli Oke Saya Ece Oke Sudah Oke Karena Tidak Ada Lagi Yang Bertanya Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabilalamin Pertemuan 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 keberapa Ini Rizki Kedua Kukir Tidak Tahu Oke Pertemuan Kedua Saya Nyatakan Sudah Selesai Terima kasih Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh